Hey yo what's up guys welcome back to my channel Apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja ya Nah disini juga gue mau ngecapin Minal Aizin, Walfa Izi Mohon maaf lahir dan batin Maaf telah tapi yang penting gak apa-apa Minta maaf aja kalo gue ada salah ya Nah hari ini nih gue bakal nge-review Yamaha R6 terbacot sebandung Ini R6-nya R6 racing bro Kenceng kok Yo sekarang langsung aja kita jumpa Cek motornya R6 terkencang terbacot di Bandung Mundur dulu Gak keliatan nanti ya Sekarang kita mulai dulu dari windshieldnya nih Windshieldnya udah diganti sama Windshield Zero Gravity Double Bubble Nih ya windshield itu di motorsport itu paling penting bro Jadi kalo lu punya motorsport windshieldnya masih standar itu belum sport Berarti harus diganti Soalnya ganti windshield doang aja udah makin sport motornya ya Ya gitu kita lihat lagi disini ada sparkboardnya Di karbon disini ya Karbonnya ini bukan karbon biasa bro Ini epic ini karbonnya Ini karbonnya itu kayak Array yang R60 juta itu Yang punya Andrea Mercedes Jadi ini windshieldnya sendiri harganya 1,6 Kalo karbonnya gue gak tau berapa Cuman bagus karbonnya ya Sekarang kita lihat ini Velgnya di chat Yang punya motornya Jadi yang punya motornya punya bengkel Repair body gitu Chat segala hal lah Pokoknya bisa di chat lah disana Jadi nanti ada nih disini ya Kalo kalian mau ngecat velg ini Warnanya OZ Merah yang merah Tapi nanti juga bakal diganti ini Sama si bos nih Diganti OZ racing beneran Jadi ini cuman buat contoh doang Dia punya toko Tes 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 Di motor sendiri gitu Nah Disini ada disc brake Disc brakenya Pake Brembo dia Jadi disc brakenya Udah Mantep ini Tinggal kalipernya diganti Udah joss Marco joss Ini disc brakenya sendiri aja Harganya itu 10.500.000 Dua biji Kanan kiri Double disc Nah Terus disini ada juga Selang rem Hell ya Depan belakang Warnanya karbon Harganya itu 1.5 Ya sekitar segitulah Beda-beda Tergantung yang jual Nah disini Velgnya dibaluti Sama Ban Pirelli Diablo Super Corsa Ini ban mahal bos Buat di Circuit-circuit gitu Udah paling pol lah Mengkol-mengkol Nikung-likung Wah Udah Paling mantep Jadi ini Ukurannya 120 Yang untuk yang di depannya Nah harga bannya itu Sekitar 7 juta Ya 7 juta Kalau buat ukuran segini 120 Sama Belakangnya 180 Let's go Kita Menuju Cockpit Ya jadi disini Ada Yang paling terlihat Itu yang paling Eye-catchy itu Ada steering dumper Ohlins Harganya ini 8, Eh sorry 9,5 Kalau buat R6 9,5 Udah sama dudukannya Terus disini Di bagian pengereman Ada Brembo RCS 19 Corsa Corta Kasta tertinggi Bro ini Di Brembo Ini Sama RCS 19 Itu bedanya Apa sih Ini si Handlenya itu Kalau yang Corsa Corta Lebih tipis Jadi lebih enak Kalau buat nge-break Sama disini Ada setelan lagi Tambahan Adjuster Beda Jadi adjusternya Ada 3 Kalau Brembo RCS 19 Biasanya Cuman 2 Jadi ini buat Racing banget lah Buat design tool Nah kita Lihat lagi Disini ada Fluid tanknya Pakai Light tech racing Ini harganya Itu 1,2 Oh ya Ini RCS Corsa Corta Salahnya harganya 5,9 Ini 9 juta Jadi itu buat Cockpit aja Udah habis berapa Bro Bayangin sama lo Nah disini Si bos Pake handgrip Quick Racing Nih dari Spanyol Asli Ini handgripnya Udah paling recommended Banget buat Daily use Atau track use Soalnya Gripnya enak Nah disini Ini juga ada Bar end Rizoma Harganya itu Bar end Rizoma 2,1 Atau 2,3 Ya segitu ya Pokoknya antara segitu Soalnya Rizoma Udah gak Jarang barangnya Bukan gak keluar Jarang barang Nah si handgripnya Sendiri Ini harganya Murah aja bos Tapi Kualitasnya bagus Ini 320 Ribu Nah kita Pindah Kesini Ada Koplingnya Sudah diganti Handlenya Sama Aco Sato Racing Ini kalau buat Moge-moge Kan Kopling Standarnya Pasti berat banget Tuh Ini langsung Atatan Ini Kayak Kuli Langsung Jadi yang punya Moge-moge Ini wajib Ganti Aco Sato Racing Jamin Ringan Sekali Oke Nah disini Ini di tankenya Udah diganti Juga Sama Fluid Eh Fluid Full cap Sorry Full cap Rizoma Ini harganya Itu 2,3 Juga 2,3 Nah Si Aco Satonya Harganya 3 juta Nah kita Menuju Bagian tengah Ke belakangnya Disini Udah ada Frame slider OM nya Dari Yamaha Udah dapet Jadi kalau beli Arsic Udah dapet Frame slider Nah disini Juga ada Footstep nya Udah diganti Sama Aftermarket Ini harganya Kira-kira 3 juta 3 juta Nanya dulu Sama yang Punyanya Itu yang Punyanya Coba Kasih Lihat Eh Siap Udah gitu Disini Juga ada Selang rem Hell Braking Di braking Sistemnya Dipakein Hell Performance Nah yang Di bagian Tengahnya Itu yang Paling mencolok Sini Kita lihat Dari belakang Biar Lebih Seksi Di belakangnya Itu ada Shockbreaker YSS Suspension Nah ini Ini cuman ada Satu Soalnya ini Dibikin Jadi Yang punyanya itu Request ke Fabrik YSS Bikin cuman buat Motor ini Satu doang Dengan spesifikasi Yang udah diminta Sesuai request Buat balap Nah gitu Ya ini ada Hager Carbon Pemanis aja Nah disini Ada kenal potnya Sakura Ini kenal pot Buat balap Biasanya Dari Yamaha Keluaran Yamaha Ini full system Dari depan Sampai belakang Si pipe nya Aluminium Harganya itu Ini 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta Sekian Lebih dikit Nah si shock breakernya Itu katanya Gak usah disebut Harganya Sama pemiliknya Dia minta Jangan disebut Tapi Kita kasih Averagenya aja Averagenya itu 20 sampai 30 juta Ya Jadi segitu Nah di belakang juga Bannya sama Pake supercorsa Diablo Ini ukurannya 180 Jadi bannya udah Depan belakang Udah Mantep banget lah Ini tuh Tinggal dibawa Ke circuit aja Sama Nanti bro nya juga Mau pake Quickshifter Buat Biar makin Enak performance nya Dipake di circuit Oke Mau Dengerin gak Nih suaranya Bro Bentar Let's go aja Kita dengerin Eh Bentar Bentar Concinya gak ada Bro Mana Asia Oke Sekarang kita Dengerin suaranya Ini R6 Terbacot 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 Di Bandung Ini Enggak lo Ngelewat Ke Aduh Kelihatan Motor minjem Se 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 Nah Astaga Kita dengerin aja Langsung Nge B Nge T selamat menikmati budak langsung budak langsung budak Oke segitu dulu aja kali ya eh di sini cek soundnya soalnya saya udah sedikit budak Oh ya lupa tadi satu lagi ya di belakang ini stop lemnya ini udah diganti baru kelihatan ini kalau dinyalain ya stop lemnya pakai Project One harganya itu 1,5 harganya ya ini jadi udah semuanya LED ini disini jadi three-in-one Oke segitu dulu aja oh ya for your information kalau mau geber-geber motor itu motornya dipanaskin dulu ini juga sama tadi udah dipanaskin dulu sebelum kita shooting jadi aman buat mesinnya kalau mesinnya masih dingin digeber-geber takutnya nanti rusak nanti jebol mesinnya jadi mending dipanaskin dulu 5 menit 10 menit lah bro Oke guys segitu dulu aja ya review hari ini tentang Yamaha R6 terbacot tracing di Bandung nah buat kalian yang kepo nih sama yang punyanya nih nanti gua cantumin ya Instagram si bos nanti di bawah ini disini ada Oke nah jadi sekian dulu aja reviewnya hari ini nanti bakal ada lagi video-video project kedepannya dia bakal memodifikasi lagi mengupgrade lagi motornya soalnya bakal jadi motor balap punya si bos sekalian juga nanti kalau kalian melihat motor ini nanti bisa langsung datang ke RS27 nanti motornya juga dipajang ini di RS27 ya jadi motornya di RS27 itu ada nanti yang dipajang satu masih rahasia ya satu yang pasti motor gua yang satu ini motor kencang sekali ini ya motor 600 keseh terkencang terbacot ter racing bukannya lah oke thanks for watching guys hope you enjoy the video Oke don't forget to subscribe my channel ya jangan lupa juga like if you like this video Oke kalau enggak suka juga ya boleh nggak usah di like atau di dislike jangan jangan lupa komen nih si bos ini harus diganti apa aja lagi nanti ya part-part yang harus diganti Oke thanks for watching see you on the next video bye bye